Ya Pemirsa, menanti janji objektif putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang tinggal menunggu jam saja. Besok, Senin rencananya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini akan memberikan putusannya dan menentukan nasib dari Pegi Setiawan. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio dan juga bergabung melalui Zoom. Di studio sudah hadir Regenpol Pernawirawan Beni Mamoto ke Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat. Dan juga hadir pula Pak Fredrik Yunadi, praktisi hukum kita. Pak Fredrik, segar sekali malam ini. Terima kasih. Sehat ya Pak? Sehat. Dan juga Pak Ahyar Salim, pakar hukum pidana kita malam Pak Ahyar. Malam. Sehat ya Pak? Sehat. Dan bergabung juga melalui Zoom ada Tony RM, kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Pak Beni, melihat rangkaian pra-peradilan yang sudah berlangsung dari kemarin Senin sampai Jumat besok Pak yang kita nantikan putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri melihat rangkaian yang ada ini seperti apa? Yang pertama kita semua sudah mengikuti ya melalui media karena siaran langsung juga. Masing-masing pihak penggugat sudah menyampaikan bukti-buktinya kemudian sudah ditanggapi dari pihak tergugat. Nah sampai dengan terakhir penyerahan kesimpulan hari Jumat. Nah besok kita nunggu bagaimana keyakinan Hakim atau penilaian Hakim atas bukti-bukti yang sudah disampaikan. Memang menarik ketika Hakim Tunggal ini mengeluarkan pernyataan. Saya tidak bisa ditekan oleh siapapun, dipengaruhi oleh siapapun. Saya demi Indonesia. Ini menarik sekali dan kita berharap bahwa besok itu benar-benar terwujud kebenaran dan tegaknya keadilan. Karena publik semua berharap dalam hal kasus-kasus yang sudah viral terbentuk satu opini bagi seorang Hakim sangat berat. Karena opini kan bisa terbentuk berdasarkan fakta yang benar atau berdasarkan analisis yang faktanya tidak jelas. Tapi opini sudah terbentuk. Sekarang era post-truth. Sehingga memang berat kami lihat tugas Hakim ini. Tapi marilah kita tunggu hasilnya besok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, pernyataan itu sesuai dengan kenyataannya. Dan semua pihak nanti bisa menerima dan bisa mendapatkan keadilan. Oke, kita tunggu besok. Pak Ahyar, tapi kalau dari sisi hukum pidana sendiri, dari rangkaian perjalanan pra-peradilan yang sudah berlangsung, ini semuanya sudah diberikan porsi yang adil. Sehingga benar-benar ini tinggal kita nantikan betul nih objektivitas dari Hakim Eman Sulaiman ini. Kita lihat sudah. Jadi semua kesempatan sudah diberikan dalam tahapan jawab-menjawab dan masalah tahapan pembuktian. Tinggal ada pihak yang menggunakan kesempatan itu dengan seluruh alat bukti yang ada. Dalam hal ini pemohon yang saya perhatikan, saya amati. Sedangkan termohon tidak menggunakan seluruhnya. Dia hanya mengajukan seorang ahli. Saya tidak melihat, mungkin saja ada, mungkin saya pas lagi tidak menonton, itu tidak ada saksi. Sementara pihak pemohon mengajukan saksi. Jadi ini tidak salah Hakim. Hakim sudah memberikan kesempatan yang sama, mau dipakai atau tidak. Jadi itu kembali kepada masing-masing. Nah, ini kan kesempatan yang terakhir sidang kemarin sudah kesimpulan. Kesimpulan lah ini yang menurut saya akan sangat signifikan untuk menentukan arah putusan itu besok kemana. Karena kesumpulan ini adalah mereka mengolah para pihak ini. Dari dalil-dalil yang ada, dari bukti-bukti yang ada. Nah, apakah pertanyaan saya, itu Hakim kemarin itu meminta list daftar alat bukti. Sejauh mana list daftar alat bukti itu digunakan oleh para pihak ini untuk mengatakan dalilnya dia terbukti. Dengan bukti yang mana? Untuk apa? Katakalah P, pemohon biasanya ditandangkan P1 itu apa buktinya? Kalau termohon menggunakan T. Nah, apa? Dengan ini apa yang hendak mereka bantah? Dalil yang mana? Nah, ini adalah di dalam kesimpulan. Biasanya begitu. Tinggal saya nggak tahu juga di dalam kesimpulan para pihak ini gimana. Nah, kalau dia bisa mengolah itu dari dalil, ini kan dalil-dalil aja dulu di dalam jawab-menjawab itu. Banyakan dalil memang ada bukti, P, segala macam. Tapi nanti tentu mereka ulai, saksi-saksi memberikan keterangan, ahli memberikan keterangan. Mereka kuat yang mana? Nanti mereka analisa mana yang memperkuat dalil, mana yang tidak. Apakah permohonan harus dikabulkan? Atau pihak termohon mengatakan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam kesidangan, termohonan harus ditolak. Pasti dua sisi itu depastilah akan selalu ada dalam para pihak itu yang berperkara. Oke, baik. Pak Fredrik, kalau sebagai praktisi hukum sendiri melihat ini masing-masing pihak sudah memaksimalkan kesempatan yang diberikan belum sih dari hakim? Kalau saya melihat, saya baca, saya mendengar, itu memang pihak termohon dalam hal ini, pihak poldanya itu masih kurang maksimal. Tapi mungkin pihak pertimbangan polda sudah cukup. Dari analisa yang saya lihat, apa yang diajukan oleh pemohon itu sangat minim sekali. Dan boleh dikatakan tidak memenuhi unsur. Contohnya, saksi yang diajukan itu adalah saksi yang mengaku di depan sidang bahwa dia ingat suatu peristiwa yang terjadi delapan tahun yang lalu. Di mana manusia itu hanya tiga memori. Short memori, long memori, namanya hipertemisia. Hipertemisia itu adalah orang super cerdas, super diingatnya. Tapi ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengingat delapan tahun, sepuluh tahun yang lalu, dia sedang ngapain? Yang suatu hal yang kecil loh, maksudkan saya sedang minum kopi pada tanggal 17 Agustus tahun 2016. Tidak mungkin orang ingat. Karena kecuali hipertemisia, orang itu akan ingat segalanya dengan jelas. Sehingga, keterangan yang disajikan oleh para saksi yang diajukan, seyugiganya. Saya tidak tahu ya, apakah Poldas sudah melakukan pemeriksaan dengan mendatakan psikolog. Untuk diperiksa, apakah mungkin dia itu memberikan ke saksi yang benar atau saksi yang telah disusun. Nah, kedua juga, ada suatu hal yang tidak impossible menurut saya, pengalaman saya kan, menunjukkan bukti pembayaran selip gaji delapan tahun yang lalu. Saya tidak usah tanya, Mbak. Mbak sendiri delapan tahun yang lalu, waktu TTV kan selip gajinya disimpan. Tidak nonsen orang menyimpan. Apalagi seorang kuli bangunan, dia bisa menyimpan. Jadi keabsahan daripada itu kan bisa dicek. Suratnya itu tahun berapa, kan kelihatan dari tinta, pus lepor itu hebat sekali. Dia bisa mengecek, menurut saya. Terus ketiga, saksi ahli yang diajukan oleh memohon, itu kan mungkin menurut saya, saya kenal beliau ya, dia bukan ahli bidana. Mungkin ya setiap orang saya juga boleh ngaku saya ahli korupsi, ahli apa, kayak semua orang boleh ngaku ya. Tapi yang memberikan keahlian itu kan daripada akademis. Bukan saya yang memberikan, soal-soal saya ini siapa, begitu kan. Kedua juga, saya lihat waktu dalam sidang, itu pemohon itu menyerang saksi ahli. Itu sangat tidak etis. Itu kan bahkan kalau saksi ahli, dia bisa jadikan pekara pidana itu. Menyerang namanya markat martabatnya di depan sidang. Dan mereka dalam hal ini, mohon maaf ya, kemungkinan mereka itu lalai dan lupa. Dalam sidang pemeriksaan saksi ahli, dalam hal ini ahli itu hanya menjawab pada majelis hakim. Dia itu tidak mengadakan dialog. Pemohon atau penggugat atau tersangka atau jaksa boleh mengajukan pertanyaan 1001 macam pada ahli. Tapi, ahli harus menjawabnya kepada majelis hakim atau hakim. Nah, dalam hal ini juga perlu diingatkan, pra-peradilan itu adalah mengikuti hukum acara perdata, bukan pidana. Dalam hal ini ya, yang jelas, pemohon itu kan adalah aktori inkomit probadio. Dia itu harus bisa membuktikan bahwa orang ini adalah bukan namanya Peggy Perron. Bukan dalam hal ini termohon yang membuktikan. Karena ini berlaku sesuai dengan 18 lem tiga kawab perdata. Pemohon yang harus wajib membuktikan. Nah, dalam hal-hal demikian, saya melihat ya mudah-mudahan tidak keliru. Memang zaman sekarang kan, hakim itu banyak sekali terpengaruh oleh opini. Alasannya nanti di rumah, diecek sama anaknya, cucunya. Apalagi publik juga melihat nih ya Pak Fredrik. Publik dalam hal ini kan melihat dari kacamata sebagai orang awam ya. Apalagi ini ada tendensi ingin, maaf ya, melun saya ya, ingin menjatuhkan Polri, institusi dalam hal ini. Seolah-olah Polri itu tidak benar lah dan sebagainya. Kita jangan semata-mata kita itu, apa namanya, kasian sama saudara Peggy. Saya nggak kenal saudara Peggy kan. Tapi kita ingat dong, si Vina dan Eki itu matinya sangat menderita loh. Nggak kakasian sama mereka kalau semua ini lolos. Soal dia lolos atau tidak, biar nanti hakim yang memutuskan. Kita jangan terlalu perjudaiskan. Oh negatif thinking, wah Polri, nggak benar ini, nggak benar, nggak benar. Saya rasa itu sangat berkelebihan. Kalau saya lebih baik membawalah sidang lah. Supaya nentukan. Baik, kita tentu nanti juga akan mendengar ya bagaimana suara dari pihak Peggy Setiawan sudah bergabung Bang Tony RM. Tapi usai jendela pemirsa kita masih akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. menanti janji objektivitas putusan praperadilan Peggy Setiawan. Sudah bergabung bersama kita juga malam hari ini. Ada Bang Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat malam. Bang Tony, bagaimana nih kesiapannya untuk besok menantikan bersama putusan dari hakim Eman Sulaiman dari rangkaian praperadilan yang sudah dijalankan? Ya, kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan sudah sangat siap. dengan kemungkinan-kemungkinan putusan praperadilan besok. Jadi, seandainya putusan itu dikabulkan, memang itulah harapan kami dan kami optimis dikabulkan. Sehingga penatapan tersangka Peggy Setiawan nyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Sebaliknya, jika memang nanti hakim berpendapat lain atau menolak permohonan kami, maka kami akan siap berjuang untuk selanjutnya, yaitu membela Peggy Setiawan di pokok perkara, di mana nanti akan disidangkan di pengadilan Peggy Cirebon. Namun, dari jalannya persidangan, kami sudah menyimpulkan beberapa hal. Yang paling penting adalah dua hal. Sebenarnya, yang paling pokok adalah permohonan grup praperadilan ini untuk menentukan sah tidaknya penetapan tersangka. Dalam jawaban penyelidik Polda Jawa Barat, selaku temohon, bahwa ia menetapkan tersangka Peggy Setiawan yang dasarnya adalah DPO. Nah, jadi dia tidak memeriksa dulu, tidak memeriksa sebagai saksi dulu karena Peggy Setiawan sudah DPO. Jadi, buat apa diperiksa? Karena sudah DPO. Nah, ternyata setelah DPO dikaji, kami simpulkan bahwa penyelidik Polda Jawa Barat yang menetapkan DPO Peggy Setiawan saat itu Andi, Dhani, dan Peggy Adesperong. Peggy Adesperong yang dimaksud adalah Peggy Setiawan menurut DPO. Yaitu pada tanggal 15 September 2016. Pada tanggal 15 September 2016, saat itu masih berlaku Peraturan Kakolri No. 14 tahun 2012 tentang manajemen pendidikan tindak pidana. Dalam pasal 31, dijelaskan bahwa DPO itu harus tersangka. Jadi kalimatnya tersangka yang dipanggil guna pemeriksaan penyidikan percara tiga kali kemudian keberadaannya tidak jelas maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Jadi ada dua unsur dalam penetapan DPO berdasarkan perkakolri No. 14 dan 2012 itu. Satu, harus tersangka. Yang kemudian yang kedua, telah dipanggil tiga kali secara praktik kemudian keberadaannya tidak jelas. Nah, dalam jawabannya dan dalam pembuktiannya, penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu menunjukkan, membuktikan bahwa Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan tidak mampu menunjukkan panggilan terhadap Pegi Setiawan. Nah, itu jelas. Berarti penetapan DPO pada tahun 2016 itu catat prosedur atau catat hukum sehingga Pegi Setiawan tidak DPO. Kemudian, bagaimana penetapan tersangka? Kalau Pegi Setiawan bukan atau tidak DPO, maka seharusnya Pegi Setiawan ini adalah orang yang dicurigai. Harusnya polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Faktanya, 19 Mei 2024, penyidik mengeluarkan surat perintah penyelidikan lanjutan. Kemudian, hari itu juga 19 Mei, penyidik mengirimkan SPGP, surat pemberitahuan dimulai penyelidikan kepada Jaksa. Kemudian, 21 Mei, gelar perkara penetapan tersangka. Nah, 21 Mei ditetapkan tersangka. 21 Mei 2024, pukul 18, Pegi Setiawan ditangkap. Kemudian diperiksalah sebagai tersangka. Tidak mampu membuktikan Pegi Setiawan diperiksa sebagai saksi. Tidak ada. Sementara dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, nomor 21 tahun 2014, dalam pertimbangannya di halaman 98, selain memiliki dua alat bukti untuk menetapkan tersangka tersebut, seseorang harus diperiksa dulu calon tersangkanya. Begitu bunyinya. Nah, ini tujuannya biar berimbang untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, tidak diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Ini secara putra. Ini terjadi dulu Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, kenapa profitnya dikabulkan? Karena memang beliau tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Langsung saja tersangka karena dia mengukur akulri. Itu kan mungkin ada perpentingan. Bisa saja. Sehingga hal itulah kemudian dikabulkan. Nah, kemudian dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tersebut. Nah, akhirnya perluasan objek peradilan yang semula penetapkan tersangka tidak masuk, akhirnya masuklah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ini terjadi dengan Pegi Setiawan. Sehingga kami menyimpulkan, ada syarat kormir yang tidak ditempuh. Yaitu pertama, penetapkan ekonnya tidak sah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan pemeriksaan Pegi Setiawan sebagai saksi. Hal itulah yang membuat kami yakin, penetapan tersangka secara Pegi Setiawan ini cacat prosedur, dan insya Allah kami yakin permohonan kami dikabulkan, penetapan Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah atau tidak terlalu dihukum. Pak Benny, mungkin menanggapi dua poin kesimpulan ya, yang disampaikan oleh Bang Tony RM sebagai kuasa hukum dari Pegi Setiawan, termasuk juga Pak Benny, dulu kan juga mantan penyidik Pak, kalau kita bicara soal bagaimana prosedur penetapan tersangka ini? Ya, pertama begini, ingin kami sampaikan bahwa kasus ini, pertama kan, apa, yang sudah difonis, sudah inkrah, ini satu urusan, yang diproses begitu lama. Kemudian ada yang baru, yaitu masalah Pegi, dan dua orang lainnya. Nah, dalam konteks ini, kami melihat, dan kami sudah mencoba untuk menganalisis proses penanganan dari awal, ini memang banyak kelemahan. Oke. Dari pendekatan secara saintifik, sebagian tidak dilakukan, sehingga ada ruang untuk para tersangka ini, kemudian mencaput keterangannya, dan sebagainya. Padahal ketika CCTV ada, kemudian secara jelas, motornya siapa saja, plat nomernya, berapa orang, kemudian sperma bisa diperiksa, kemudian hasil otop siapa, kalau itu semua dilakukan secara maksimal, tidak akan terjadi seperti ini. Nah, berikutnya, berbicara masalah kasus yang sekarang untuk Pegi ini, ini kan ada proses, muncul film, viral, ribut, baru ini dibuka. Nah, di sini ada rentang waktu yang cukup panjang, sehingga di tengah publik menanti mempertanyakan mana-mana-mana ini menjawab film itu. Nah, di situ penyidik kemudian mencoba kerja keras untuk secara maksimal melakukan hal-hal ini. Tetapi sekali lagi, karena ada kelemahan-kelemahan di awal, contoh, di PU biasanya kalau tidak ada fotonya ada sketsa wajah. Sketsa wajah bisa dibuat karena saksi-saksi itu bisa ditanya satu persatu. Orangnya tingginya sekitar berapa, dikonfirmasi temannya sudah dua, tiga orang oke, jelas. Sketsa, ciri-ciri fisik, alamat, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pencarian. Kesini-sini dibuat berita acara pencarian dan sebagainya. Kalau ini lengkap, ada semua. Penyidik sekarang tinggal melanjutkan. Nah, ini tidak. Saya tidak membayangkan kalau saya jadi penyidik dapat warisan kondisi seperti ini. Pusing. Nah, oleh sebab itu kami juga sudah menyampaikan ke jajaran Polri tolong kasus-kasus lama yang belum terungkap cold case itu dibuka kembali sekarang, dicek kembali kelengkapannya dan sebagainya soal pembunuhan ASN di Semarang, soal mahasiswa UI yang tenggelam di Danau, kemudian pembunuhan mahasiswa di Bogor, tolong ini dibuka kembali. Jangan menunggu nanti publik meributkan masalah ini dan nanti tergagap-gagap. Kami cek berapa kali turun ke lapangan, kasus ini gimana, begitu digelar kami pertanyakan, barang bukti ini dimana? Nah, mulai. Ini dimana? Nah, mulai. Karena estafetnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ketika ganti direktur, ketika ganti penyidik, ini harusnya pelimpahannya itu jelas. Nah, kunci berikutnya adalah pengawasan atasan. Ini menjadi penting. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh tim penyidik yang sekarang, kami lihat ya memang kemudian setengah mati. Setengah matinya tadi. Tekanan publik mempertanyakan mana, sementara kondisi berkasnya seperti ini. Nah, kita tunggu besok lah. Oke. Bagaimana nanti penilaian hakim atas bukti-bukti yang sudah diajukan oleh termohon. Kalau pemohon tadi sudah disampaikan. Ya, oke. Baik, kita tunggu besok tapi juga mungkin sambil menunggu kita coba cek bagaimana persiapannya juga di Pengadilan Negeri Jawa Barat, pemirsa di Bandung. Bersama rekan kami ada Iman Fajar. Selamat malam, Iman Fajar. Bagaimana pantauan Anda kesiapan di sana untuk sidang besok? Selamat malam, Ken Ana dan juga pemirsa. Saat ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memang tidak ada persiapan khusus untuk melaksanakan dari sidang putusan perapuran dalam Pegis Jawa yang akan berlangsung esok hari Senin 8 Juli 2024 pada pukul 9 pagi. Namun tadi kami sempat berbincang juga dari pihak Pengadilan Negeri Bandung memang besok ini nantinya akan ada sedikit penambahan aparat yang memang dari sidang-sidang sebelumnya juga sudah ada aparat yang berjaga baik dari PAMDAL maupun dari pihak kepolisian setempat dan nantinya juga kami mendapat informasi bahwa memang akan ada pengamanan yang ditempatkan di dalam ruang sidang karena mengingat juga sidang putusan dari peradilan besok ini juga menarik antusiasme dari masyarakat banyak sehingga pihak keamanan di sini juga berjaga-jaga untuk mengantisipasi keramaian yang akan berlangsung pada esok hari. Adapun sidang besok ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pusuma Atmajah dengan nantinya sidang akan dipimpin kembali oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dimana pada sidang kesimpulan kemarin Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini menjamin objektivitas dari putusan peradilan akan berlangsung pada esok hari dimana kemarin Hakim Eman Sulaiman menyebut bahwa dirinya akan memberikan putusan terbaik bukan untuk pihak memohon bukan untuk pihak termohon namun yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini juga menjamin objektivitas yang akan berlangsung pada sidang putusan peradilan Pegi Setiawan akan berlangsung pada esok hari sementara itu pemirsa dari pihak Pegi Setiawan sendiri juga optimis akan memenangkan sidang peradilan besok karena memang salah satu poin utama yang kemudian dicatat dari pihak Pegi Setiawan adalah tidak adanya bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Pegi Perong adalah Pegi Setiawan ini juga menjadi salah satu poin yang kemudian menguatkan argumen dari pihak Pegi Setiawan sementara di satu sisi dari pihak Polda Jabar juga optimis akan kemudian memenangkan sidang peradilan pada esok hari karena memang pihak Polda Jabar meyakini bahwa penetapan tersangka dari Pegi Setiawan sudah sesuai aturan dimana penetapan tersangka ini juga telah mengantongi minimal dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang itu kemudian menjadi dasar dari pihak Polda Jabar untuk menahan Pegi Setiawan tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya sidang putusan peradilan Pegi Setiawan yang akan berlangsung pada esok hari sementara laporan kami seperti itu Kenana dan juga pemirsa dari Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat kita kembalikan ke studio terima kasih Iman Fajar informasinya langsung dari Bandung Jawa Barat tentu mata semua tertuju esok hari pada putusan dari Hakim Eman Sulaiman kita ingin tahu bagaimana juga pandangan Pak Fredrik dan juga Pak Ayar tapi usaha jeda pemirsa kami kembali untuk Anda ya pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini kami juga memiliki informasi untuk Anda pemirsa dimana saksi ahli hukum pidana ini menjelaskan jejaring sosial sebagai alat bukti dalam menetapkan tersangka dalam persidangan Pegi di pengadilan negeri Bandung Jawa Barat pada 4 Juli 2024 lalu saudara mengatakan bahwa facebook itu tidak masuk dalam bukti surat tapi dia masuk dalam bukti petunjuk kalau yang kemudian facebook masuk adalah masuk dalam bukti petunjuk maka saudara ahli saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2 untuk mempermudah ahli menjawabnya maka saya akan sedikit membacakan 188 ayat 2 petunjuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi surat keterangan terdakwa jadi hanya tiga dasar keterangan saksi keterangan terdakwa dan keterangan surat hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk kemudian ahli tadi menyatakan bahwa facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini baik mohon izin yang mulia tadi saya menjelaskan bahwa akun facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk 184 ayat 1 kuha itu berbeda maknanya sangat berbeda saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu alat bukti alat bukti petunjuk di dalam 184 1 kuha huruf D huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya tidak dijadi tidak dalam apa namanya dalam tahapan penyidikan jadi penyidik itu tidak tidak bisa mengumpulkan petunjuk betul jadi di persidangan dalam perkara pokoknya tidak bisa tidak bisa saya tadi menyampaikan seperti itu jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk bukan alat bukti petunjuk ketika sudah di persidangan ketika sudah di persidangan baru makanya tadi kan yang yang berkaitan dengan substansi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang kemudian ada apa ada di dalam pertimbangannya yang menyebut adresat DPO dan seterusnya itu itu sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mencari dan menemukan alat bukti nah alat buktinya apa ya alat buktinya 184 ayat 1 huruf A huruf B huruf C dua dari situ diambil dijadikan sebagai dasar untuk menetapak tersangkanya oke melihat apa yang kemudian terjadi di persidangan pra-peradilan Pegi Setiawan Pak Fredrik tadi juga kita sudah melihat bagaimana dua poin kesimpulan yang disampaikan dari pihak Pegi Setiawan bagaimana Pak Fredrik melihatnya pertama saya ingin memberikan suatu koreksi bahwa putusan MK nomor 21 PUU Don 2014 sama sekali tidak ada pasal amar yang menyatakan bahwa sebelum penangkapan itu harus dilakukan pemeriksaan tidak ada jadi amar putusannya itu sangat simpel jadi janganlah dalam hal ini membelokkan pengetahuan publik itu menjadi suatu dugaan yang katanya menurut putusan MK tersangka itu wajib diperiksa tersebelum ditangkap tidak ada itu sama sekali kalau dalam hal ini kita melihat pada kuhab juga tidak ada putusan 21 itu hanya mengatakan bahwa dua alat bukti yang sah sebelumnya kan dua alat bukti dua alat bukti yang sah sebagaimana yang disampaikan kepada ahli yang tadi diputarkan itu sudah sangat tepat bahwa dalam hal ini sebagai bukan alat bukti petunjuk tetapi adalah petunjuk petunjuk dan alat bukti itu sangat berbeda jadi jangan dicampur adukan menjadi satu yang jelas dalam hal ini saya tidak membaca apa kesimpulan yang disampaikan karena kan saya tidak bisa lihat di internet pun tidak bisa saya baca yang saya jelas masing-masing pihak sudah berupaya semaksimal mungkin dan kalau saya sebagai praktisi hukum saya sudah hampir 50 tahun menjadi avokat saya yakin dalam hal ini permohonan ini akan ditolak itu peryakinan saya terlepas daripada besok bagaimana itu silakan itu dari Pak Fredrik kalau dari Pak Ahyar gimana Pak tadi kan juga sudah menyimak ya kita bersama bagaimana dua poin kesimpulan yang disampaikan dari pihak PG Setiawan yang tadi juga sempat Pak Ahyar ingin tahu nih termasuk juga bagaimana kemudian nanti Hakim akan menimbang setiap alat-alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan pra-peradilan kemarin saya melihat dari sudut pandangnya agak berbeda dengan Pak Fredrik kata orang Belanda dua orang serjana hukum akan muncul tiga pendapat betul jadi izin Pak silakan Pak saya melihat ini ada peluang tadi juga Pak Beni mengatakan memang ada sedikit yang kurang sempurna di zaman dahulu ini gak bisa dilihat yang tahun 2024 saja karena dia rentetan dari dahulu disitu peluang yang saya melihat ada buat pemohon ini untuk akan dikabulkan permohonannya besok apalagi kalau kita agak masuk lebih lanjut ada lima hal sebenarnya yang bisa dipersoalkan diputuskan dalam peradilan tujuh sebenarnya objeknya tapi saya melihat untuk membatalkan suatu apa namanya yang dikabulkan permohonan ini terutama yang masalah penangkapan penahanan penyertapan tersangka penyitaan pengledahan ini itu sesuai gak dengan prosedurnya tadi juga penesihat hukum PH mengatakan yang berlaku dahulu adalah ketika perkap tahun 2012 bukan perkap tahun 2019 karena peristiwanya yang dulu walaupun udah dicabut karena peristiwanya kan tahun 2016 ini baru yang baru tahun 2019 saya gak membandingkan mana yang kurang dua-duanya udah pernah juga saya baca disini kalau memang disana mengatakan harus dulu orang dijadikan tersangka apa namanya dijadikan saksi baru dijadikan tersangka kalau memang benar ada tadi kalimat dari apa yang kutip oleh itu saya kurang ingat lagi yang tadi-tadi ini berarti melanggar perkap sendiri perkap ini boleh dikatakan tanda kutip turunan lebih lanjut dari hukum acara kita memang di dalam proses ini ini buat kita ini pembentuk kuhab ini perlu lebih jelas lagi mengenai masalah proses ini tadi kapan orang dijadikan tersangka cukup dua alat bukti saja kah menurut saya gak cukup perlu ada juga dilihat nanti ini peraturan mahkamah agung tahun apa nomor berapa ini peraturan mahkamah agung dia mengatakan dua alat bukti itu adalah yang formalnya saja tidak tidak masuk ke materialnya tapi tentu juga ada dilihat dua alat bukti ini apakah diperlui dengan sah atau tidak harus itu yang kedua apakah dua alat bukti ini ada relevannya gak dengan tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh apa namanya tersangka ada gak relevansinya kalau gak ada menurut saya ini boleh kewenangan dari Hakim Mahkamah apa pra-peradilan untuk menilai ini ada korelasi tidak contoh begini gimana kalau dalam kasus pembunuhan terlepas dari kasus ini ada suatu kasus pembunuhan digelilah rumahnya diambil sertifikat tanah kemudian dapat lagi ada BPKB mobil juga ada orang yang jadi saksi katakan kamu kenal gak oh iya saya kenal orangnya itu jahat misalnya ada dua alat bukti kan apa kaitannya dengan pembunuhan jadi harus dinilai juga nah apakah alat bukti alat bukti yang dikatakan oleh pihak penyidik sekarang ini yang ada ada gak korelasinya disitu saya bertanya-tanya dengan ada pengembalian kasus dari apa jaksa penyidik penyelidik peneliti kepada kepolisian dikatakan disitu mudah-mudahan saya gak salah nih Pak Frederick dia bilang tidak lengkap baik secara formil maupun materil kalau formil ini itu berkait dengan tata cara berita acara berita acara selama ini ada gak dilakukan gak itu yang tadi yang Pak Benny katakan ada yang mungkin kok kayaknya kok keliwat gitu ya itu ada disitu kemudian ada gak prosesnya ini segala macam tata cara yang dilihat di segi formalita juga termasuk sebenarnya di salam formil itu adalah identitas beliau udah mengatakan di dalam dalam acara pra-peradilan lebih banyak mengambil hukum acara perdata tetapi ini memang gabungan kalau di perdata mengatakan istilah penggugat tergugat kalau ini pemohon termohon jadi gabungan terapidana dengan terapidana kan pemohonan banding permohonan kasasi kan begitu ya itu yang dilihat tetapi ada yang namanya yang pertama status orang status persona standing in judicio identitas ini di dalam kalau pasal 143 berapa Pak itu mengenai masalah surat dawaan harus memenuhi dua syarat formil dan materil di dalam formil itu harus juga dilihat jenis kelamin tempat tinggal segala macam identitas disitu nah disini nah itu yang saya katakan tadi kalau sekiranya nih PH nya bisa menggunakan alat bukti putusan makamah agung yang udah inkrah dari PN yang dulu itu kan katanya ada perbedaan nama berbeda ciri-ciri berbeda alamat berbeda ini yang diperiksa dalam perperadilan ini adalah formalitas ini kan berbeda memang nama berbeda alamat berbeda kalau gak salah kan tentukan secara formal inilah yang menurut saya kalau sekiranya nanti dikabulkan saya ngelihat kans itu ada di atas angin lebih dari 50% orang kan banyak 50-50 nih kalau Pak Benny gak mungkin mau beliau Pak Frederick tadi sudah gak malu-malu saya kan gak ada salahnya gak ada berkepentingan sebagai akademisi kita ngelihat bagaimana sih penegakan hukum kita oleh karena itu kalaupun ini nanti dikabulkan ini gak perlu kehilangan muka pihak polisi besok bisa dilanjutkan lagi karena dia belum dah luarsa 18 tahun kasusnya untuk mencari ada yang meninggal pembunuhan mencana dan luarsanya itu adalah 18 tahun jadi perbaiki lagi nanti kekurangan yang ada itu tadi jadi gak perlu berkecil hati oke itu menurut saya jadi ada ada beberapa hal lagi yang saya ngelihat sebenarnya nih kan ada peluang situ tapi biarlah berbagi dengan yang lain nanti menarik nih sedia mulai membaca nanti Pak Frederick masih ada lagi waktunya kita tapi ditahan dulu termasuk nanti Bang Tommy kita pengen tahu juga nih bagaimana kemudian melihat peluang-peluang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahyar tapi ditahan dulu sesaat lagi pemirsa apa kabar Indonesia malam masih akan kembali untuk Anda oke menarik ketika sudah mulai membaca peluang bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman besok pemirsa sekarang giliran Bang Tony RM nih gimana nih melihat peluang-peluang besok yang akan terjadi dari putusan Hakim Eman Sulaiman baik pertama saya memperjelas dulu biar Pak Frederick paham yang saya jelaskan itu pemeriksaan sebagai calon tersangka ya sebelum ditapan tersangka itu itu bukan di amat putusan kalau di amat putusan itu memang hanya mengabungkan atau memperluas objek pra-peradilan objek pra-peradilan yang semula penetapan tersangka itu tidak masuk akhirnya jadi masuk objek pra-peradilan itu namun ada dalam pertimbangannya jadi dalam pertimbangannya itu selain memiliki dua alat bukti yang bermuat dalam pasal 184 juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya itu bunyi pertimbangan di halaman 98 Pak Frederick nanti buka ya oke saya sepakat dengan Pak Memang tadi ada beberapa hal itu yang prosedur ditempu atau tidak penyitaan penyitaan itu jelas ya baik dari jawaban yang diuraikan maupun dari bukti surat tidak pernah ada dalam penyitaan suciki semes tahun 2016 yang tiga hari setelah kejadian ini peluangnya setelah setelah kejadian disita itu tidak ada izin ketua pengadilan jelas nah kemudian penetapan tersangka juga jelas jadi gini kami sudah semua mengamati hakim tunggal Pak Eman itu sebenarnya sudah kompeten sudah tahu ilmunya untuk memutus perkara ini makanya pertanyaan yang paling penting terhadap dua ahli baik ahli pemohon maupun ahli yang diadikan oleh pemohon pertanyaannya ada dua poin yang paling penting pertama prosedur penetapan DPO dijawab oleh ahli dari pihak pemohon Pak Suhandi Cahaya itu harus dipanggil dulu sebelum ditetapkan DPO nah berapa kali pemanggilannya dua kali kata pemohon kata ahli dari pemohon ya Pak Suhandi nah kalau dipanggil tidak datang baru kemudian ditetapkan DPO setelah memang keberadaannya itu sudah diketahui ahli dari termohon Pak Agus Serong juga sama menjawab pertanyaan hakim itu harus ada pemanggilan kalau tidak tertangkap tangan ini persoalannya kalau tidak tertangkap tangan ini tidak tertangkap tangan tidak tertangkap tangan berasal LTE Parudiana nah sejawablah sama berapa kali panggilannya dua kali jadi sepakat kemudian faktanya tidak ada sumberat pemanggilan sehingga DPO yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 itu bertentangan dengan Pertapolri nomor 14 tahun 2012 Pasal 31 dimana DPO itu harus tersangka dan harus dipanggil dulu nah ini faktanya penyidik tidak mampu membuktikan dibersidangan nah kemudian penetapan tersangka juga yang paling penting yang terakhir itu sama ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dalam pertimbangannya harus diperiksa selalu tersangkanya ahli juga mengatakan demikian nah faktanya tidak mampu membuktikan surat panggilan maupun surat pemeriksaan maupun DAP pemeriksaan Pegi Setiawan sebagai saksi atau solor tersangka dalam bahasa peribahan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kami menyimpulkan sangat yakin sangat optimis perakuran kami peringkatannya akan digapulkan dan penelituan tersangka terhadap Pegi Setiawan akan nyatakan batal demi hukum oke masing-masing pihak boleh memiliki keyakinan Pak Beni mungkin menutup singkat juga menanggapi apa yang juga sudah keyakinan-keyakinan yang tentunya dipegang oleh masing-masing pihak dan harapannya tentunya untuk putusan Hakim Eman Sulaiman besok nih Pak Beni ya harapan kami tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Tunggal pernyataan tadi tidak akan ke sini tidak akan ke sini tetapi untuk Indonesia ini bisa diwujudkan dengan betul-betul sudah menilai apa yang diajukan masing-masing pihak sehingga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan itu yang penting itu yang penting Pak Fredrik tidak kalah singkat dengan Pak Beni menurut saya satu apa yang disampaikan pada Pak Ayau tadi masalah soal pra-peradilan itu ada menurut hukum perdata katanya di tengah-tengah pemohon dan termohon itu dalam mengajukan penetapan juga pemohon dan termohon kalau pidana itu adalah tersangka dan jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal ini yang jelas kalau dalam hal ini misalkan diambil daripada hukum acara pidana sama aktori inkumpit onus probandi jadi jaksa itu wajib membuktikan bukan tersangka yang menyatakan dia tidak salah tapi lu buktikan saya salah sama dengan ini dalam hal ini pemohon wajib bisa membuktikan bahwa ini bukan pegi tapi bukan caranya begitu misalnya dengan tadi mohon izin Pak ya tadi bilang dari jaksa dikembalikan dengan P18 atau P19 saya tidak tahu saya tidak hijabaca kalau tidak memunin syarat formil maupun material itu kan kita harus dilihat itu pembukaannya selalu begitu tapi bawahnya disebutkan nomor 1 apa nomor 2 apa petunjuknya itu ada jadi saya tidak bisa memberikan suatu kesimpulan atau prediksi bagaimana yang jelas menurut saya yang disebutkan pasal 21 perkap itu yang 2019 tadi yang disebutkan itu saya tadi baru buka belum tidak ada katanya kata-kata itu wajib diperiksa sebelum dijadikan tersangka tidak ada polisi itu selalu menangkap yang menangkap kalau memang dua alat bukti yang cukup bagaimana putusannya sebagaimana Pak Benny yang mengatakan biarlah hakim ini memutus dengan hati Nurani bukan karena terpengaruh oleh opini atau ingin dapat mungkak dalam pada masyarakat memutus dengan hati Nurani bukan opini Pak Hayat kalaupun besok dikabulkan permohon permohonan pemohon tentu jangan pihak kepolisian berhenti cari siapa orang perlakunya cari terus karena ini meninggalnya tidak wajar pasti ada diakibatkan oleh sesuatu ini masih ada waktu 10 tahun lagi untuk melakukan itu kalau sekiranya besok ternyata ditolak permohonan tentu juga harus dihormati bersiap-siap nanti menyiapkan lagi di dalam pokok perkara ada lagi tahapan eksepsi tapi tidak tertutup juga kemungkinan nanti pada akhirnya apakah kalau dengan melihat situasi ini pihak kepolisian mengeluarkan SP3 mungkin saja karena belum masih dibalikkan lagi kan bisa juga nanti kalau simpat di penuntut umum mereka SKP2 keluarkan keputusan penuntutan penghentian penuntutan bisa juga jadi masih panjang waktu kita ke pokok acara masuk ke pokok acara diserahkan nanti oleh pihak kejaksaan ke pengadilan ada pula eksepsi nanti yang bisa diajukan oleh pihak pemohon barulah masuk ke peta pro jadi masih butuh waktu yang panjang tapi biar bagaimana fiat justisia ruat kulum keadilan bukan karena benci terhadap seorang kita benci terhadap pembunuhnya hari itu dan hukum kalau ada alat bukti oke baik atas nama keadilan semoga kebijaksanaan dan suara Tuhan ya yang menuntun putusan Hakim Eman Sulaiman atas nasib Pegi Setiawan terima kasih malam hari ini untuk informasi penjelasan dan waktunya Pak Ahyar Pak Fredrik Pak Benny Mamoto dan juga Bang Tony RM sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam kita nantikan esok bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman Putri Viola dan juga Pemirsa sebelum kita sama-sama mendapatkan bagaimana hasil putusan dari sidang peradilan yang akan berlangsung Senin esok maka kami akan bekali Anda dengan proses perjalanan panjang dari kasus Pegi Setiawan ini sesat lagi akan kami hadirkan tetaplah bersama kami Pemirsa